Halo semua, selamat datang. Kembali lagi dengan saya, kali ini kita akan bikin proporsi tampak belakang dan tiga pempatnya buat yang laki-laki. Untuk yang laki-laki perbedaannya cuma satu sih, bentuk badannya aja, yang agak sedikit berotot. Tapi untuk polanya semua tetap sama, gak ada yang beda. Oke, disini gue bikin dulu pola-polanya. Oke, nah disini udah jadi polanya, ya cuma beda disini, ya tetap ya. Untuk yang tampak depannya juga sama, hampir sama. Cuma nanti perbedaannya di tampak belakang. Nah disini gue bikin line artnya dulu. Jadi ini untuk laki-laki yang tampak belakang. Dan untuk bokongnya ini beda banget ya. Gak terlalu besar dan gak terlalu bulat. Sebenernya ini bokongnya kotak. Gak kotak. Gak kotak sih, rectangle ada agak round gitu. Terus untuk bagian ininya ini sebenernya nih. Ada tanyak kotaknya ya. Ini ada diamondnya sebenernya. Jadi kalau misalkan kalian belajar otot. Disini ada otot yang bentuk diamond. Tapi gue gak mau bentuk otot dulu. Karena disini kan bentuknya yang biasa. Jadi biar orang-orang bisa pakai juga badan biasa. Nah sekarang gue mau kasih series konturnya dulu. Oke. Nah sekarang gue akan fokus kepada bagian. Tiga perempuan pada bagian belakangnya. Disini gue akan kasih filter. Dan gue akan ambil bagian yang gue udah nyatu ya. Kurang gue bikin garis lurus dulu. Ya biar sama. Ini gue kasih. Ditik terus gue kasih. Oke. Nah ini gue geser dulu. Oke. Sekarang gue akan kasih slide. Nah sekarang gue bikin dulu sketchannya. Ini hampir sama dengan yang perempuan. Yang tiga perempuan tampak depan laki-laki juga sempir sama. Ya bedanya nanti bentuknya lagi. Sekarang gue bikin dulu. Yang tiga perempuan. Oke. Nah ini adalah bentuk tiga perempuan tampak belakang dari laki-laki. Sebenernya agak sedikit beda untuk di bagian tangan. Ya otot-otot-otot. Bagian otot-ototnya. Disini. Disini nanti sebenernya ada. Kalau misalnya akan pengen bikin yang bermaskel banget. Disini ototnya lebih keras lagi. Disini resepnya lebih kelihatan lagi. Ya disini. Untuk bagian pinggangnya. Terus bagian punggungnya. Menjelkan kelemping berotot. Tapi gue gak bahas lagi otot. Disini. Takut kelamaan. Dan ini lupa kan. Gue bagian. Nah sekarang gue mau bikin garis konturn. Oke sudah cukup. Semoga ini dapat membantu kalian. Membuat badan atau tubuh anime. Laki-laki atau perempuan yang sebelumnya. Ya. Jadi sampai sini aja. Tetap berkreativitas. Jaga kesehatan kalian semua. Dan semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.